Intro Pasukan militer Israel dilaporkan khawatir dengan Sandra yang masih hidup di jalur Gaza, Palestina Hal ini menyusul ditemukannya jenazah 6 Sandra di terowongan pekan lalu Buntut itu IDF dikabarkan memberikan pesan mendesak kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Channel 13 Israel pada Rabu 4 September melaporkan pasukan Israel mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Israel agar tidak memperluas operasi di Gaza beberapa hari ke depan Desakan ini terjadi setelah Hamas diduga membunuh 6 Sandra di Gaza Selatan IDF menyebut perluasan operasi militer di Gaza membahayakan nyawa para Sandra Demikian disampaikan seorang pejabat militer senior yang namanya disamarkan Pejabat militer itu menegaskan bahwa kesepakatan penyandaraan akan membuat IDF beroperasi lebih luas termasuk tempat-tempat yang belum pernah dijangkau Sebelumnya Kepala IDF Herzl Levy mengunjungi terowongan di Rafa tempat dimana ditemukannya jenazah 6 Sandra Sementara itu berdasarkan hasil otopsi tim forensik Israel 6 jasa tersebut mengalami luka akibat tembakan peluru Disebut para Sandra itu dieksekusi dengan cara ditembak dari jarak dekat beberapa kali Hingga berita ini diturunkan pasukan IDF masih melakukan penyelidikan terkait pelaku pembunuhan tersebut Download TribuneX sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!